Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Ni'mat yang tiada terhingga, tiada terhitung Dan diantara salah satu ni'mat Allah Dipertemukannya kita Di dalam masjid ini Di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan Merupakan bagian dari ta'ala Dinilai sebagai Bentuk amal salih Ibadah Yang akan memperberat timbangan kebaikan Di hari akhirat nanti Ikhrafi bin a'azakumullah Pada kesempatan yang lalu Kita telah Membahas Beberapa hal Yang terkait dengan mukaddimah Yang ada pada kitab riaduh salihin Yang ditulis oleh al-imam Al-imam an-nawawi rahimahullah Di antara Yang kita Lalui dalam Mukaddimah tersebut Al-imam an-nawawi rahimahullah Menyadarkan Kepada diri kita Memberikan satu bentuk informasi Betapa Keberadaan kita di dunia Hanyalah bersifat sementara Karena itulah Tujuan akhir dari perjalanan hidup ini Yang akan Menempati kehidupan di kampung akhirat Adalah merupakan Tujuan hakiki Dari kehidupan kita Oleh karena itulah Al-imam an-nawawi rahimahullah Menuntun kita Membimbing kita Bagaimana seharusnya kita Menyikapi Kehidupan di dunia ini Jangan sampai kemudian kita Tergiur Oleh kehidupan dunia Kemudian Kita lalai Menggapai kehidupan akhirat Dan jangan sampai pula Kehidupan dunia ini Kemudian Menjadikan Kehidupan yang berakibat Merugikan Keadaan kita di akhirat nanti Oleh karena itulah Beliau rahimahullah Memberikan nasihatnya Di dalam mukaddimah ini Agar benar-benar Menempatkan dunia ini Pada tempat yang semestinya Dan ini adalah merupakan Salah satu daripada Misi besar beliau Dengan menulis Kitab Riyadu Salihin Yaitu agar manusia Tidak lalai Dari kehidupan akhirat Maka Berikutnya Beliau menyebutkan Dan apabila keadaannya Demikian Kehidupan dunia tersebut Dan aku telah Mensifatkannya Dan keadaan kita Adalah keadaan Dimana Kita Diciptakan Sebagaimana Tujuan awal Fahakmun alal muqallifi Ayyadhaba bin naftihi Mazhabal akhiyan Maka Sayogianya Al-Mukallah Yaitu orang-orang Yang telah terbebani Untuk menjalankan syariat Ayyadhaba bin naftih Hendaklah dia Pergini Madhabal akhiyan Ketempat yang terpilih Wayasluka maslaka Ulin nuha wal abfar Dan hendaklah dia menempuh Kesatu tempat perjalanan Yang ditempuh oleh kalangan Ulin nuha wal abfar Yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran Dan penglihatan yang tajam Wayata'ah haba lima akshartu ilaih Dan Hendaklah dia Bertiap-siap Seperti Apa yang telah aku isharatkan Kepadanya Wayatamma lima nabzahtu alaih Dan hendaklah dia Memfokuskan Mengkonsentrasikan Terhadap apa yang telah aku peringatkan Tentang hal tersebut Wa aswabu tariqin lahu fi dhalika Dan Yang paling benar jalan Baginya adalah yang demikian itu Wa arshadu ma yaslukuhu minal masalik Dan aku membimbing Kepada jalannya Dari jalan orang-orang yang telah menempuh perjalanan tersebut Hendaklah mendidik Dengan apa-apa yang telah sahih Dari nabi kita Pemimpin Orang-orang yang awal Dan Orang-orang yang akan datang kemudian Yaitu orang-orang yang akhir Wa akramis tadiqinina wal Wallahikin Dan Yang paling mulia Dari orang-orang terdahulu Maupun orang-orang yang akan datang Salawat Salawat Serta salam Semoga Allah curahkan kepada beliau Dan kepada seluruh para nabi Wa qad ta'ala Allah ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Wa ta'awanu ala albiri wa taqwa Dan hendaklah kalian Saling menolong Dalam hal kebaikan dan taqwa Sebagaimana di dalam surat al-ma'idah ayat kedua Wa qad ta'a an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Annahu ta'ala Wallahu fi awni al-abdi ma tana al-abdu fi awni akhi Dan tumbuh telah sahih Dari rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Wallahu fi awni al-abdi Dan Allah Akan menolong Hamba Makanal abdu fi awni akhi Selama hambanya tersebut Mau menolong terhadap saudaranya Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pun bersabda Mandalla ala khairin Falahu mislu ajri fa'inihi Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang Maka bagi orang yang menunjukkan tersebut Akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengerjakan Melakukan apa yang telah Dia dapatkan dari petunjuk tersebut Orang tersebut akan mendapatkan pahala Sebagaimana orang mengamalkan Apa yang dinafihatkan kepadanya Apa yang ditunjukkan kepadanya Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pun bersabda Barang siapa Yang menyerukan Menyeru kepada petunjuk Dia akan mendapatkan pahala Sebagaimana pahala dari orang yang mengikutinya Dengan tanpa mengurangi sedikitpun Pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut Wa annahu qala li'aliyi radiallahu anhu Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pun Bersabda Memberikan nasihat Kepada Ali bin Abi Talib radiallahu anhu Sallallahu tolong Sallallahu la'ayyah diallahu bika Rajulan wahudan khairun laka min humrin na'am Demi Allah La'ayyah diallahu bika seandainya engkau memberi petunjuk seandainya Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau memberi petunjuk kepada siapa rajulan wahid dan kepada seseorang khairul laca min humri na'am itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan tunta merah halimam annawawi rahimahullah menyebutkan ayat menyebutkan galil-dalil berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diantara ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menyebutkan seruan untuk saling ta'awun saling menolong di dalam albir dan dalam ketakuan dalam berbuat baik dan dalam ketakuan diantara bentuk perbuatan baik dan perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk keadaan seseorang di dalam da'wah seseorang berkecimpung di dalam da'wah dan ketika al-imam annawawi rahimahullah menyebutkan kemudian menyebutkan tentang hadis nabi yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menolong hamba-hambanya dengan menyebutkan kita melihat kita melihat arah pembicaraan al-imam annawawi rahimahullah ke arah demikian ketika beliau menunjukkan dalil-dalil dari hadis nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam menugil hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah da'wah oleh karena itulah pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari mukaddimah yang beliau tulis ini betapa da'wah itu tidak bisa dilakukan dengan nafti-nafti da'wah tidak bisa dilakukan dengan orang per orang faidah yang sangat besar bagi kita betapa mengutung da'wah haruslah dengan ta'awun satu dengan lain diantara kita saling bahu-membahu memberikan bantuan, pertolongan sehingga terlaksananya da'wah tersebut dan al-imam annawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan fadilah terhadap orang yang berkesimpang dalam da'wah yang turut ambil dalam ta'awun saling memberi bantuan di dalam melancarkan da'wah iaitu dengan menyebutkan hadis nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam man dalla ala khairin falahum mitnu agrifa'inihi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut menunaikan kebaikan tersebut ini adalah bentuk dorongan motivasi bagi kita untuk bahu-membahu di dalam da'wah ini tolong menolong dan betapa kita menghadapi berbagai masalah di dalam da'wah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sendiri-sendiri kita melihat bagaimana perjalanan da'wah ini berbagai masalah terus menghadapi entah dari salangan luar yaitu dari salangan misdiun mereka sangat antipatis dan sangat senang sekali apabila da'wah as-salafiyah ini terhenti mereka akan sangat bergembira manakala da'wah as-salafiyah ini kemudian tidak muncul di permukaan mereka akan sangat gembira manakala da'wah ini kemudian tidak mendapat simpati dari masyarakat oleh karena itulah mereka berupaya terus untuk bahu-membahu di kalangan mereka dalam rangka untuk menekan habis perjalanan da'wah as-salafiyah namun sekali lagi ikhwah yang menjaga da'wah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan mana ta'ala Allah menghendaki kebaikan akan terus Allah beri kesempatan akan terus Allah hidupkan sekelompok manusia yang mengusung da'wah ini oleh karena itulah kita harus hati-hati di dalam melihat pergerakan da'wah ini saya akan mukilkan satu nasihat dari asyik Ubaid al-Jabiri hafizhullah ta'ala terkait kalangan du'at kalangan para da'i yang mereka mengaitkan dalam urusan da'wah tetapi sebenarnya ada diantara mereka yang bukan menyeru kepada ad-da'wah ilallah asyik Ubaid al-Jabiri hafizhullah ta'ala membagi tiga asnaf tiga selompok dua atau al-muntasibin ilah jahwah iaitu yang pertama beliau menyebutkan hum ahlul basira hum ahlul basira mereka adalah ahlul basira ayah al-fikkhu di dunia dia di dunia di dunia hal dan bahawa bahawa Kata Syekh Ubaid al-Jabir di kelompok pertama Dari kalangan duat atau orang-orang yang mengaitkan diri dalam dakwah Yaitu mereka adalah ahlul basirah Yaitu orang-orang yang memang benar faham Di dalam urusan agama Dan mereka mendakwakan agama ini dengan cara yang hikmah Dan senantiasa menyebarkan nasihat yang baik Dan senantiasa menegakkan hujah-hujah dan burhan-burhan Mereka itu adalah as'adun nas Sebaik-baik manusia Orang yang paling senang Yang akan mendapatkan kebahagiaan Dan mereka adalah orang yang mendapatkan pujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Fi qawlihi nabihi sallallahu alaihi sallam Berdasarkan sabda nabinya sallallahu alaihi sallam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Firmannya kepada nabi sallallahu alaihi sallam Katakanlah inilah jalanku Ad'u ilallah Aku menyeru ke jalan Allah Ala basiratin di atas basirat Hai di atas al-ilm Di atas ilmu Di atas hujah Dan barahim Di atas argumentasi yang sahih Inilah Yang disebut dengan Hum ahlul basirat Mereka adalah Kelompok yang berda'wah Di atas Agama yang benar Ana wa manisaba'ani Aku dan orang-orang yang mengikutiku Ini kelompok yang pertama Asani kelompok yang kedua Siapakah duatul jahli Ada di antara mereka Adalah para duat yang Bertandarkan kepada kejahilan Yang ada pada diri mereka Siapakah duatul jahli Wahumul ladhuna yatasabdaruna mayadi Ad-da'wah Wala fi' Indahum fi dinillah Yaitu mereka yang berkecimpung di dalam da'wah Akan tetapi mereka tidak memiliki pemahaman Yang memadai terhadap agama Allah Ini adalah Disebut oleh Al-Syyah Ubaid Al-Jabir Hafizahullah Dua'atul jahli Yaitu Para penyeru Di atas Kebodohan Mereka adalah Mereka adalah orang-orang yang melakukan Terusakan Di buka duni ini Asim Kukalif Kelompok yang ketiga Dari orang-orang Yang Terkait di dalam da'wah Adalah Duatul fitnah Wabdolal Para da'i yang menyeru kepada fitnah dan kesesatan Duatul inhirah Para da'i Yang Menyeru kepada penyelewengan Maka Kita melihat Dari sekian banyak Berbagai majlis Yang kata masyarakat awam majlis ilmu Majlis tahlim Tetapi di antara mereka Banyak sekali dari kalangan duatul jahli Mereka mengangkat para artis Mereka Mengkarbit Orang-orang yang kemudian dimunculkan oleh media masa Berdasarkan opini Kemudian Diberi titel ustaz Kiai Yang tidak lebih da'wah mereka adalah da'wah Hanya sekedar mengejar popularitas Da'wah mereka tidak lebih Dari sekedar untuk menyenangkan masyarakat Sifatnya hiburan Mereka adalah kalangan Da'i yang jahil Atau Kita melihat juga fenomena Yaitu kalangan para da'i Yang menyebarkan fitnah dan kesesatan Sehingga manusia-manusia yang semestinya Bertambah dekat Takarruf ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menjauh Lantaran tersitnah Dan tersesatkan Mereka menjadi umat yang menyelewet Berapa banyak kasus Dari mulai Ahmadiyah Dari mulai si'ah Atau Yang lainnya Mereka terus melakukan Provokasi-provokasi Da'watul hak Da'wah yang benar Mereka salgiskan Mereka kemudian Disamarkan Kebenaran itu Sehingga seakan-akan da'wah Yang dilakukan oleh para du'at Yang mengemban Misi Kerasulan Mengemban misi da'wah yang benar-benar Di atas agama Allah Kemudian Masyarakat menjadi antipati Dengan berbagai macam label Entah dengan penyebutan wahabi Entah dengan penyebutan Hal-hal yang sadis Seperti misalnya judul Sekte wahabi berdarah Atau Menyebutkan Yang lainnya Ini memberikan opini Memberikan satu bentuk Suggesti kepada masyarakat Untuk menjauhi da'wah yang benar Dan ini terus Dicanangkan oleh mereka Oleh adallah Musuh-musuh Allah Musuh-musuh agama ini Sementara mereka Adalah termasuk kalangan Do'atul fitnah Wabdolal Menyespatkan manusia Dan sehingga manusia itu Terfitnah Kemudian menyeleweng Dari apa yang telah Ditetapkan oleh Allah Dan Rasulnya Maka Dari apa yang disebutkan oleh Asyik Ubaid al-Jabir Tadi Kita akan melihat betapa banyak Masalah-masalah yang akan kita hadapi Di dalam perjalanan da'wah ini Dan manakala kita Tidak saling tak saling ta'awun Tidak saling kemudian bahu-membahu Maka Maka Kita akan Menempati Menempati Posisi yang Lemah Waliyahudillah Maka Nabi S.A.W. S.A.W. Mendorong kepada kita Melalui Sabda-sabda beliau S.A.W. S.A.W. Bahkan Pahala yang sedemikian besar Kepada orang yang Senantiasa Berkesimpung Menghabiskan waktu Untuk da'wah Berbagai permasalahan Ada di hadapan kita Anak-anak kita Perlu kita da'wahi Dari mulai anak-anak yang masih usia Di bawah 5 tahun Perlu kita bimbing Untuk Mereka kenalkan Secara gini Kepada agama ini Agama yang benar Sudahkah kemudian kita Memiliki Wadah untuk Anak-anak kita Yang berusia Seperti itu Kemudian Seiring dengan waktu Anak kita pun akan Bersama besar Umur 6 tahun 7 tahun 8 tahun Sampai menjelang Usia SD 12 tahun Sudahkah kita memiliki Lembaga Wadah untuk mereka Sementara Anak-anak kita Ketika kita tidak memiliki Wadah itu Anak-anak kita Digarap Oleh Kalangan yang lain Dikarap oleh Kalangan yang lain Kita sendiri Kalau dituruh menghadiri Majlis ta'lim Yang disitu Ustaznya bukan Ustaz Salafi Tentu kita tidak mau Bukankah begitu Ya tidak Coba Antum hadir di Majlis ta'lim sana Dimana Di sana Ustaznya siapa Tentu Allah Tentu Allah Begitu Pak Tengku Pasti Antum akan Merasa Tentu Wah Tentu 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 Tidak kita Peruntukkan Untuk anak kita Sendiri Bukankah begitu Tidak kita Perlakukan Anak kita Sebagaimana kita Memperlakukan Diri Diri kita Kita Dihar Diminta hadir Di majlis sana Mungkin kita Tidak mau Tetapi Kita dengan Senang hati Mengantarkan Anak kita Untuk Diisi Otaknya Benaknya Oleh orang-orang Yang juga Bukan Daudai Salafi Bahasa kita Guru Sama kan Tengku Artinya Guru Ustaz Ya kan begitu Kita terjemahkan Bukan Ustaz Ustaz Salafi Sama Standar ganda itu Kita terapkan Di dalam kehidupan Rumah tangga kita Ini adalah Ex-ex Daripada Kita tidak Memiliki Wadah Untuk Anak-anak kita Ini adalah Panggung jawab kita Panggung jawab kita Jangan kita berharap Ya tidak apa-apalah Ini kan Anak-anak Benar memang Anak-anak Tetapi Apakah kita Tidak sadar Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri Kalian Ya mungkin Kita disuruh ke pengajian Kemajlist Ma'lim Tengku Tidak akan datang Karena perintah Allah Ku'an Fosakun Jagalah diri-diri Kalian Tapi ingat Ada kalimat berikutnya Wa'ahlikum Naro Jaga juga keluar gamu Dari siksa Api merasa Dari Hal-hal yang bisa Menyebabkan Seseorang Kemudian terjerumus Kedalam Siksa Api merasa Maka Ikhwakuddin Azatumullah Ini Salah Satu Masalah Di dalam Da'wah Bagaimana Kita perlu Mewujudkan Pendidikan Untuk Anak-anak kita Tidak mungkin Anak-anak kita Dididik oleh Guru-guru Atau ustad-ustad Yang bukan Salah itu Tidak mungkul Oleh karena itulah Ketika kita Mengendali generasi Yang lebih Nyalah Istilahnya Maka sedini mungkin Harus kita Kita terapkan Sedini mungkin Harus kita kenalkan Mereka Anak-anak kita Dengan pendidikan Pendidikan Yang Seminimal Mungkin kita Menghilangkan Hal-hal yang Menyimpan Maka Apa yang Dikebutkan Dalam Al-Imam An-Nawawir Rahimahullah Bahwasannya Pahala Orang Yang ikut Dalam Tahaun Dalam Da'wah ini Adalah Sebuah Pahala Yang sangat Besar Dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Ahli Assalam Yang menyebutkan Tentang keutamaan Keutamaan Orang yang Berkecimpung Dalam Da'wah Orang yang Memikirkan Tentang Keadaan Umat Maka Mudah-mudahan Apa Yang telah Disebutkan Oleh Al-Imam An-Nawawir Rahimahullah Di dalam Mukaddimah Ini Bisa Memberikan Inspirasi Kepada Kita Memberikan Motivasi Kepada Kita Untuk Bersegera Menyambut Da'wah ini Dengan Sebaik-baiknya Maka Aku Melihat Perlunya Mengumpulkan Hadis-hadis Yang Sahih ini Dalam Bentuk Yang Sangat Singkat Dalam Bentuk Yang Singkat Dalam Bentuk Yang Ringkat Yang Meliputi Segala Sesuatu Yang Akan Menjadikan Jalan Bagi Orang-orang Yang Membah Baca Hadis-hadis Yang Diringkas Tersebut Untuk Sampai Kepada Akhirat Nanti Dan Kemudian Bisa Memberikan Hasil Dalam Bentuk Untuk Terciptanya Adab Adab Yang Bersifat Batin Maupun Zahir Tertanamnya Adab Etika Sokan Santun Baik Sifatnya Batin Ataupun Sifatnya Zahir Orang Yang Melakukan Bentuk Bentuk Nubus Jiwa Jiwa-jiwa Manusia Benar-benar Terdidik Watah Zidil Akhlaq Dan Mendidik Akhlaq Wataharat Al-Qulubi Wa'ilajihah Dan Membersihkan Hati Dan Mengobati Hati Yang Berpenyakit Ini Adalah Beberapa Diantara Keinginan Al-Imam An-Nawir Rahmahullah Dengan Hadirnya Kitab Riadu Salihin Benar-benar Fungsinya Kearah Pembenahan Karakter Kepribadian Kejiwaan Umat Islam Dan Mana kala Kita akan Membuka Hadis-hadisnya Yang Terkumpul Di dalam Kitab Riadu Salihin Ini Kita akan Merasakan Betapa Hati Ini Mendapatkan Makanan Yang Sangat Lezat Apabila Hati Tersebut Sakit Maka Hati Tersebut Ketika Membaca Kitab Riadu Salihin Akan Merasakan Hati Ini Sedang Diobati Itulah Inti Permasalahan Yang Ingin Disampaikan Oleh Al-Imam An-Nawawir Rahimahullah Dengan Hadirnya Kitab Riadu Salihin Mengobati Hati Yang Berpenyakit Dan Kemudian Memberikan Makanan Kepada Hati Sehingga Hati itu Bisa Hidup Dengan Sebaik-baiknya Inilah Beberapa Di antara Yang Menjadi Keinginan Kesabaran Kesabaran Barat Masalah Ketawakalan Semua Itu Yang Kaitannya Dengan Riadu Apa Dengan Riadu Riadu Salihin Yaitu Mengolah Seseorang Mengolah Hati Mengolah Jiwa Untuk Kemudian Orang Itu Menjadi Orang-orang Yang Salih Mungkin Kalau Bahasa Orang Awang Ini Masalah Sufi Kan Begitu Orang Awang Akan Membahasakan Ini Pelajaran Sufi Padahal Itu Adalah Bentuk Kekeliruan Demikianlah Yang Bisa Anda Sampaikan Mudah-mudahan Dengan Kita Membaca Kitab Riadu Salihin Hati Kita Menjadi Sejuk Menjadi Nyaman Menjadi Terolah Secara Baik Termanage Secara Baik Kalaupun Hati Kita Ada Penyakit Mudah-mudahan Dengan Membaca Kitab Ini Akan Menjadi Obat Bagi Kesembuhan Penyakit Yang Ada Di Dalam Hati Kita Berapa Banyak Orang Yang Mungkin Singkat Ketawa Kalian Masih Rendah Kemudian Setelah Membaca Kitab Ini Menjadi Semakin Sebal Tingkat Ketawakalan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Apa Yang Disampaikan Pada Kesempatan Soreng Hari Ini Dan InsyaAllah Nanti akan Dilanjutkan Al-Ustaz Fawzan Fawzan Hasibah Allah Ta'ala Pada Kesem Yang Berikutnya Subhanakallahumma Wa Bihamdik Ashadu An-la Ilaha Ilaha Anta Astaghfiru Wa Atubu Ilaik Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammad Alhamdulillahi Rabbul Alamin Alhamdulillahi